Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilid 04 Tahan Bentak Lam Kiong Pengcepat Pedang dilolos, terus menebas ke kuduk si Tojin Jika orang tidak menarik tangan dan menghindar, kepalanya pasti akan terpenggal Terpaksa si Tojin mendak ke bawah sambil menggeser ke samping Pedang menyambar lewat hampir menebas sanggulnya Dengan gusar yang mendamprat, huh, menyerang dari belakang, terhitung kesatria macam apa Peti pusaka guruku mana boleh sembarangan dikotori oleh tanganmu jengek Lam Kiong Peng Muka si Tojin sebentar merah sebentar pucat Ia pelotopi Lam Kiong Peng sekejap Mendadak ia melengus dan mendengus, hektometer, kau tahu apa Kedua biji metu naga yang terukir di pangkal peti itulah merupakan kunci untuk membuka peti Walaupun tidak percaya, tidak Urung Lam Kiong Peng mengamat-amati juga bagian peti yang disebut itu Dilihatnya memang benar kedua biji metu naga yang terukir di atas peti itu tampak sangat mencolok Meski peti ini terbuat dari kayu cendana yang sangat mahal, tapi karena kehujanan dan kepanasan setian lama peliturnya sudah luntur sehingga peti kelihatan tua Hanya saja biji metu naga ini masih mengkilat, hal ini menandakan bagian ini sering dipegang dan dirabah Diam-diam Lam Kiong merasa gegetun, pengamatan sendiri memang kalah teliti dibandingkan orang lain Perlahan ia lantas menjulurkan tangan untuk memegang biji metu naga dan diputar Kreek terdengarlah suara, nyata bagian putaran sudah bekerja Coba angkat lagi kata si Tojin Kedua orang saling pandang dengan tegang, jantung mereka sama bergebar Tangan Lam Kiong pengadak gemetar Mendadak Lam Kiong pengambentak, naik Dan, begitu tutup peti mati terbuka, seketika kedua orang berdiri melongo seperti patung Butiran keringat tampak berketes dari dahi si Tojin Dengan muka pucat ia bergumam, ini, ini, dia, dia Kiranya peti mati itu kosong melompong tiada terisi sesuatu Muka Lam Kiong pengambentak, mendadak ia membentak Kau berani main gila tanda seru ia putar pedangnya terus menusuk si Tojin Saat itu si Tojin lagi memandangi peti kosong dengan linglung Tusukan Lam Kiong peng seolah-olah tidak dilihatnya Tertampak bibirnya bergerak seperti mau bicara Tapi hanya sempat terucapkan, peti ini tentu, tahu-tahu dada kirinya sudah tertusuk oleh pedang Lam Kiong peng Dada kiri tepat di atas jantung, bagian yang mematikan Karuan darah lantas munkrat membasai jubah pertapaannya Tojin itu tampak melongo kaget, ia mengerang dan meraih batang pedang Tubuhnya bergoyang, dengan sinar matjuburam ia pandang Lam Kiong peng Dengan suara terputus-putus si Tojin berucap Suatu, suatu hari kelakau pasti akan, akan menyesal Suaranya serak, pedih dan penuh rasa penasaran Tapi lemah dan akhirnya roboh terkulai Beluk tutup peti juga menutup kembali, terlepas dari pegangan Lam Kiong peng Lam Kiong peng pandang jenazah yang menggeletak tak bergerak itu Lalu memandang pedang yang dipegangnya dengan terkesima Tetes darah terakhir pada ujung pedang baru saja menitik Karena guncangan emosinya, hampir saja ia lemparkan pedang itu ke jurang Ia berdiri termenung dan bergumam, akhirnya aku, aku membunuh orang Untuk pertama kalinya ia membunuh orang, sungguh tidak enak perasaannya Padahal Tojin ini baru saja bertemu dengan dia, bahkan nama masing-masing saja tidak tahu Namun jiwa orang yang tak dikenalnya ini sekarang telah melayang di bawah pedangnya Dengan bimbang ia angkat peti mati itu dan melangkah ke arah datangnya tadi Kembali ke puncak Jong Leong Nia Tiba-tiba teringat olehnya, seyugianya kukubur maya Tojin itu Cepat ia berlari lagi ke sana Tapi aneh, darah masih kelihatan berceceran di tanah Namun jenazah si Tojin yang malang itu sudah menghilang entah kemana Suasana sunyi senyap, angin meniup kencang, gumpalan awan mengambang di udara Lam Kiong Peng berdiri bingung di situ Ia memandang ke jurang yang tak terkirakan dalamnya itu Ia mengira mayat si Tojin mungkin tertiup angin ke dalam jurang Diam-diam ia berdoa semoga roh si Tojin mendapatkan tempat yang lapang di alam baka Entah berapa lama lagi, akhirnya ia merasakan hawa tambah dingin Ia angkat peti mati dan menuruni puncak gunung itu Setiba di pinggang gunung, angin dingin rada meredah Suasana lereng pegunungan semakin sunyi Pikiran Lam Kiong Peng juga tambah kusut Selain rasa penyesalannya terhadap si Tojin yang terbunuh olehnya itu Dalam hati juga penuh tanda petanya yang belum terpecahkan Yang aneh dan membingungkannya adalah peti mati kayu cendana yang dibawanya ini Sesungguhnya mengandung rahasia apa sehingga Mendi yang sang guru perlu memberi tugas khusus kepadanya untuk menjaga peti mati ini Ia mencari tempat sepi di bawah pohon yang rindang Perlahan ia menaruh peti mati itu di atas tanah rumput yang mulai layu Ia coba menyingkap lagi tutup peti, jelas kosong tanpa sesuatu isi apapun Ia coba meneliti lagi Ia merasakan, dipandang dari luar peti ini cukup besar Namun bagian dalam peti ternyata sangat dangkal dan sempit Pada papan peti yang berwarna gelap itu seperti ada beberapa titik noda minyak Kalau tidak diperiksa dengan cermat Sukar mengetahuinya Namun tetap tidak ditemukannya sesuatu tanda mencurigakan pada peti mati itu Ia duduk di bawah pohon dan melamun dengan bertopang jagu Sukar baginya memecahkan tanda tanya ini Ia sampai lupa mencari tahu, sebab apa para saudara seperguruannya sampai saat ini belum kelihatan menyusulnya Ia coba mengeluarkan kain kuning tinggalan sang guru Ikut terogoh keluar bangkai burung yang mati menumbuk dinding tebing dan hampir menimpanya itu Kain sutra kuning itu dibentangnya Tertampaklah tulisan tangan yang sudah dikenalnya dengan baik, yaitu tulisan sang guru Ia coba membacanya Selama hidupku memang tidak sedikit kubunuh orang Namun orang yang kubunuh itu adalah orang yang pantas dibunuh Sebab itulah hidupku boleh dikatakan tidak ada yang perlu disesalkan Tulisan sang guru ini mengingatkan Lam Kiong Peng kepada si Tojin yang dibunuhnya itu Ia berpikir, apakah aku pun tidak perlu menyesal setelah membunuh Tojin itu? Lalu teringat juga oleh hurayan si Tojin tentang pribadi gurunya Jika hidup sang guru tidak ada sesuatu yang perlu disesalkan, apa yang dikatakan si Tojin pasti tidak betul Maka dengan penuh keyakinan ia membaca lagi, namun selama hidupku taf ada juga sesuatu yang membuatku menyesal Terkesiap Lam Kiong Peng Segera ia membaca lebih lanjut, belasan tahun yang lalu, di dunia persilatan tersiar berita tentang kelakuan buruk seorang Sudah cukup lama ku benci kepadanya karena kebetulan seorang kawanku dicederai olehnya Aku lantas mencarinya dan ku binasakan dia di bawah pedangku Namun setelah kejadian ini barulah ku tahu kesalahan sebenarnya terletak pada diri sahabatku Sebaliknya orang yang biasanya banyak melakukan kejahatan itu justru tidak bersalah Sebab itulah aku Tulisan selanjutnya mendadak sukar terbaca karena tertutup oleh darah bangkai burung Dengan sendirinya Lam Kiong Peng mendongkol karena bagian yang penting itu tak terbaca Namun darah burung sudah kering, umpama dicuci juga tulisan itu tetap sukar dibacanya Ia coba membaca bagian bawah yang tertulis Maka ku serahkan orang ini kepadamu, hendaknya kau jaga dia dengan baik Bekernyit kening Lam Kiong Peng Ia bergumam heran, dia? Dia siapa? Setelah termenung sejenak, ia membaca pula Karena terburu-buru harus berangkat sehingga tidak sempat ku beritahukan urusan ini kepadamu Namun pada suatu hari kelak pasti dapat kau ketahui duduk perkara yang sebenarnya Selama ini tidak ada sesuatu kebaikanku terhadapmu Hal ini pun membuatku menyesal Semoga selanjutnya engkau berusaha maju dan menjadi manusia berguna sehingga tidak mengecewakan harapanku atas dirimu Lam Kiong Peng membaca ulang beberapa baris terakhir ini dengan terharu, air mata pun berlinang-linang Apakah, apakah benar suhu sudah meninggal? Pada suatu hari kelak pasti akan tahu duduk perkara yang sebenarnya Selain duka, Lam Kiong Peng jadi tambah curiga Dengan bimbang ia menggali sebuah lubang kecil, lalu bangkai burung ditanamnya Ia bergumam pula, betapapun antara kita ada jodoh juga Dunia seluas ini, mengapa engkau justru jatuh menimpa diriku? Hendaknya kau pun dapat istirahat dengan tenang di liang yang kecil ini Ia menghela nafas menyesal ketika teringat pula Tojin yang terbunuh olehnya Mungkin mayatnya takkan terkubur selamanya di dasar jurang sana Ia memejamkan mata, ia inginkan ketenangan Kelelahan pun terasa menjalari sekujur badannya Karena harus menghadapi pertarungan pagi tadi Setiap anak murid si Hasan Cheng hampir semalam suntuk tidak tidur Apalagi Lam Kiong Peng harus menempur lagi si Tojin sehingga hampir seluruh tenaganya terkuras Kelelahan fisik membuat ketegangan batinnya agak mengendur Lamat-lamat ia tenggelam dalam kantuknya Sisa cahaya senja menyinari pucuk pepohonan Hari sudah hampir gelap Mendadak di tengah pepohonan rindang terdengar suara Krek, terjadi sesuatu pada peti mati kayu cendana yang misterius itu Tutup peti mati perlahan terbuka ke atas Meski suara ini sangat lirih Namun di tengah pegunungan yang sunyi cukup membuat jantung Lam Kiong Peng berdetak Mendadak ia membuka matanya dan kebetulan dapat melihat adegan yang mengejutkan itu Tutup peti mati kosong itu diangkat oleh sebuah tangan yang putih halus Lenyap seketika rasa kantuk Lam Kiong Peng Dilihatnya tutup peti mati itu terangkat makin tinggi Menyusul lantas tertampak sebuah wajah yang putih pucat dengan rambut hitam panjang terurai Betapa tabahnya Lam Kiong Peng Mengirik juga melihat kejadian luar biasa ini Dengan suara gemetar ia menegur Sia, siapa kau? Saat itu si cantik telah mulai menegakkan tubuhnya dari dalam peti mati Perayawakan yang menggiurkan itu terbungkus oleh jubah putih bersih Serupa wajahnya itu Perlahan si cantik melangkah keluar dari peti mati dan mendekati Lam Kiong Peng Air mukanya tidak ada senyuman sedikit pun Juga tidak ada warna darah Sampai bibirnya yang mungil juga putih pucat Melihat dia di pegunungan sunyi ini secara mendadak Siapapun akan menyangka dia datang dari alam halus Lam Kiong Peng mengepal tinjunya erat-erat Tangan sendiri terasa dingin Ia coba membentak lagi Siapa kau? Selagi Lam Kiong Peng hendak melompat bangun Sekonyong-konyong si cantik dari peti mati itu tertawa dan berkata dengan lembut Kau takut apa? Memangnya kau sangka aku ini Mendadak ia tidak meneruskan kecuali cuma tersenyum saja Suaranya begitu lembut serupa sepoi yangin musim semi Senyumnya begitu menggiurkan dan dapat merontokkan perasaan seorang yang berhati baja Rasa seram yang dibawanya ketika keluar dari peti mati itu seketika lenyap oleh suara tertawa dan kelembutan ucapnya itu Lam Kiong Peng melenggong Ia merasa senyum si cantik dari peti mati ini terlebih menggiurkan daripada Yap Menjing Senyum yang lebih mendebarkan bagi siapapun yang melihatnya Segera Lam Kiong Peng berbangkit dan berdiri berhadapan dengan si cantik Dapat dilihatnya dengan jelas wajah orang Pulih kembali rasa percaya atas diri sendiri Kembali Lam Kiong Peng menegur Siapa kau? Si cantik memandangnya dua kejap Mendadak tertawa geli dan berucap Meski usiamu masih muda belia Tapi ada bagian tertentu memang lain daripada yang lain Pantas Liong Lo Yacu menyerahkan diriku di bawah perlindunganmu tanpa merasa khawatir Lam Kiong Peng lantas teringat kepada tulisan pada kain sutra kuning yang antara berbunyi Maka ku serahkan orang ini kepadamu Hendaknya kau jaga dengan baik Sekarang dapat diketahuinya bahwa si dia yang dimaksudkan itu tidak lain Ialah si maha cantik berwajah pucat dan berbaju putih mulus yang berdiri di hadapannya ini Namun tanda tanya yang lain tetap belum terjawab Diam-diam ia merasa menyesal Mengapa setiap urusan terkadang bisa begini kebetulan Mengapa bagian yang penting dari tulisan burunya itu bisa kebetulan dikotori oleh darah burung sehingga tidak terbaca Dilihatnya si cantik dari peti mati ini mengulet kemalasan Lalu berduduk di sebelah Lam Kiong Peng dengan gaya yang memesona Lalu menengadah memandang langit dan bergumam Seng waktu sudah berlalu dengan cepat Malam sudah hampir tiba pula Padahal hidup manusia bukankah berlalu dengan cepat Sejak dahulu kala hingga kini siapa yang dapat mencegah makin meningkatnya usia Nada ucapannya seperti menyesali kehidupan sendiri Mestinya tidak pantas seorang perempuan muda secantik didada dibicara demikian Melainkan lebih mirip suara seorang janda atau perawan tua yang menyesali nasibnya yang terlampaui secara sia-sia Memandangi profil si cantik yang memesona itu Tanpa terasa Lam Kiong Peng bertanya Apakah nona? Oh, nyonya Tiba-tiba si cantik tertawa dan menukas Masakah tak dapat kau berdakan diriku ini nona atau nona? Sungguh aneh juga Lam Kiong Peng tergagap Tapi aku, aku tidak kenal Jika Leong Loyacu telah menyerahkan diriku di bawah perlindunganmu Masa beliau tidak pernah berbicara denganmu mengenai diriku? Kening Lam Kiong Peng bekernyit pula Dalam benaknya terbayang kembali apa yang telah dibacanya Diam-diam ia membatin Mungkinkah dia ini Leng Hiat Huicu yang disebut-sebut si Tojin itu? Tapi Leng Hiat Huicu alias Kongjo Huicu itu konon sudah terkenal pada belasan tahun yang lalu Jika begitu usianya sekarang sedikitnya kan di atas 30 Mengapa dia? Waktu ia berpaling, dilihatnya si cantik dari peti mati ini lagi menatapnya dengan kerlingan metu yang memikat Wajahnya putih halus, kalau di taksi rusianya paling-paling juga baru 20-an tahun saja Bagaimana, kenapa tidak kau jawab pertanyaanku? Kata si cantik dengan tertawa sambil membelai rambutnya yang hitam panjang terurai sebatas pinggang itu Wanita ini lalu menambahkan, ah, tentu ada yang sedang kau pikirkan mengenai diriku Apa kau sanksi mengenai umurku? Muka Lam Kiong Peng menjadi merah Ia menunduk dan menjawab, ya, memang sedang ku pikirkan usiamu Tentang usiaku, lebih baik jangan kau terkas aja Ujar si cantik dari peti mati sambil menghela nafas hama Selagi Lam Kiong Peng tercengang, terdengar si cantik telah menyambung lagi Orang seusia diriku sesungguhnya tidak ingin orang lain berbicara lagi mengenai umurku Lam Kiong Peng tidak berani menatapnya lagi Dalam hati ia heran mengapa nada ucapan si cantik serupa seorang nenek saja Tanpa terasa ia berkata pula, tapi engkau kan masih muda belia, mengapa? Belum lanjut ucapannya, mendadak si cantik berbangkit sambil merabah wajah sendiri dan berucap dengan heran Kau bilang aku masih muda belia? Masa muda adalah masa bahagia orang hidup, mengapa engkau tampak kesal dan tidak bergairah hidup? Jangan-jangan dalam hatimu menanggung kesedihan sesuatu urusan yang sukar diatasi Lam Kiong Peng berhenti sejenak, lalu berucap pula dengan serius Jika guruku telah menugaskanku untuk menjaga nona, maka sudilah nona memberitahukan kesedihan hatimu kepadaku Mungkin akan dapat ku bekerja sesuatu bagimu Hati Lam Kiong Peng suci murni Walaupun dia tidak mengerti sebab apa gurunya menyerahkan seorang nona muda jelita di bawah perlindungannya, tapi sekali menerima amanat sang guru yang demikian itu, biarpun dia disuruh terjun ke lautan api juga takkan ditolaknya Tak tersangka, mendadak si cantik berucap pula perlahan, apa betul begitu dan segera ia membalik tubuh dan berlari pergi dengan cepat Karuan Lam Kiong Peng terkesiap, teriaknya, hei, mau kemana kau? Tapi si cantik seperti tidak mendengar seruannya Tanpa berpaling ia terus berlari ke depan secepat terbang Dalam sekejap orangnya sudah melayan jauh, sungguh luar biasa ginkangnya Meski heran dan sangsi, terpaksa Lam Kiong Peng tidak sempat memikirkannya lagi, sampai peti mati itu pun tidak dihiraukan Segera ia ikut berlari ke sana sambil berseru, suhu sudah menyerahkan dirimu kepada aku, kalau ada urusan Namun cuma sekejap saja bayangan si cantik sudah menghilang Lam Kiong Peng mencoba mencari lagi lebih jauh ke depan dan tetap tidak terlihat bayangan orang Wah, kalau dia pergi begitu saja, lalu bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap pesan suhu demikian ia membatin dengan gegetun Pegunungan sungi, malam sudah hampir tiba, kemana lagi akan dapat menemukan si nona misterius tadi? Terpaksa Lam Kiong Peng cuma berlari melintasi lereng gunung itu Nama orang saja tak diketahuinya, tentu saja ia tidak dapat bersuara memanggilnya Di tengah desi rangin tiba-tiba didengarnya gemercik air Dia memang merasa haus, segera ia mencari dan menuju ke arah suara air Dilihatnya sebuah sungai kecil mengalir dari sana Di bawah remang cahaya bulan yang baru menongol, sungai itu serupa tali perak Setelah menyusuri hutan, sungai itu sudah kelihatan mementang di depan Cepat ia memburu ke sana Begitu tiba di tepi sungai, segera ia merauk air untuk diminum Tapi baru saja ia minum dua teguk Tiba-tiba didengarnya dari hulusana berkumandang suara ngikik tawa orang perempuan Terbangkit semangat Lam Kiong Peng Cepat ia menyusul ke hulusana mengikuti tepi sungai Tidak jauh terlihatlah sesosok bayangan putih sedang berjongkok di tepi sungai Seperti lagi memandangi air sungai, seperti juga sedang bercermin pada air sungai Tanpa ragu Lam Kiong Peng mendekatinya Dilihatnya si cantik tadi masih berjongkok tanpa bergerak Dengan tertawa wanita itu lalu bergumam Hah, ternyata memang benar, ternyata memang betul Meski Lam Kiong Peng sudah berada di sampingnya si cantik masih juga belum tahu Masih tetap memandangi air sungai dengan terkesima Sungguh tak terpikir oleh Lam Kiong Peng bahwa nona misterius ini berlari ke sini hanya untuk mengelamun memandangi air sungai Ia jadi melenggong juga Ia berdiri di samping si nona Ketika ia pun melenggong permukaan air sungai, tertampaklah bayangan wajah seorang bidadari yang maha cantik serupa lukisan saja Bayangan dalam air sungai dari seorang berubah menjadi dua, hal ini tidak dirasakan oleh si cantik dari peti mati itu Dalam pandangannya saat ini, kecuali bayangannya sendiri agaknya tidak ada barang lain yang diperhatikan olehnya Berulang-ulang ia merabah raut wajah sendiri dengan tangannya yang putih halus sambil bergumam Ternyata sungguh, ternyata benar aku masih semuda ini Lalu dia tertawa keras, tertawa senang Ia pun kemudian berseru, hah Untung memang sukar diraih dan malang sukar ditolak Siapa tahu tanpa sengaja aku telah mendapatkan ilmu awet muda yang sukar dicari dan diimpi-impikan setiap orang perempuan di dunia ini Mendadak ia berbangkit dan berputar-putar sambil mengibaskan lengan bajunya sehingga rambutnya yang panjang ikut bertebaran di udara Rupanya saking gembiranya ia sampai menari-nari Hahaha Sejak kini siapa lagi yang dapat mengenali aku? Siapa pula yang dapat menerka aku inilah Kong Jokh Wicu? Terkesiap Lam Kiong Peng, tegurnya Hei, jadi engkau benar BWE Kim Soat? Si cantik yang sedang menari itu mendadak menggeser dan berhenti di depan anak muda itu Ia pun menjawab, betul Lam Kiong Peng lenggong sejenak, katanya kemudian dengan menyesal Ai, tak tersangka keterangan Tojin itu ternyata benar, aku, sungguh aku pantas mampus Melihat anak muda itu merasa menyesal dan sedih, Kong Jokh Wicu BWE Kim Soat tersenyum Perlahannya pegang pundak Lam Kiong Peng dan bertanya dengan suara halus Jadi kau kenal namaku? Ya, ku kenal namamu, sahut Lam Kiong Peng dengan pikiran kusut Jika begitu, apakah kau tahu orang macam apakah aku ini? Ya, ku tahu, Lam Kiong Peng mengangguk Suhu telah memberi pesan agar ku jaga dirimu baik-baik Dengan sendirinya akan ku laksanakan perintah beliau Siapa yang hendak mengganggumu harus berhadapan dulu denganku Ku percaya penuh terhadap Suhau Apa yang dikatakan dan diperbuat beliau pasti tidak salah BWE Kim Soat termenung sejenak Katanya kemudian dengan menghela nafas Ai, Liong Loh Yacu sungguh teramat baik kepadaku Tangannya yang memegangi pundak Lam Kiong Peng itu dari putih tadi telah berubah agak kehijauan Dan kini kembali berubah putih lagi dan ditarik kembali Anak muda itu tidak menyadari bahwa dalam waktu singkat itu sesungguhnya dia telah lolos dari bahaya maut Ia pandang orang dengan bimbang dan tidak tahu apa yang harus dibicarakan pula Tampaknya engkau masih sanksi terhadap diriku, kata BWE Kim Soat dengan tersenyum Apakah gurumu hanya menyerahkan peti cendana kepadamu tanpa menceritakan hubungannya denganku? Tidak, hanya ini saja, Lam Kiong Peng mengeluarkan kain sutra kuning itu, boleh kau baka sendiri Dengan kuning bekernyit BWE Kim Soat menerima kain kuning itu dan dipandangnya sekejap Tiba-tiba ia bertanya, bekas darah siapakah ini? Darah burung mati tutur Lam Kiong Peng Burung mati apa melengat juga BWE Kim Soat? Lam Kiong Peng menceritakan apa yang dialaminya secara ringkas Oh, kiranya begitu Semula ku sangka darah gurumu, ujar si cantik dengan tertawa Dengan agak emosi Lam Kiong Peng merampas kembali kain sutra itu dan berucap dengan mendongkol Aku pun ingin tanya padamu Sampai ajalnya guruku tetap memikirkan kepentingan dirimu Maka dia memberi pesan padaku agar menjaga dirimu dengan baik Sebaliknya kau, setelah mengetahui nasib malang guruku engkau sama sekali tidak berduka cipta bagi beliau, sungguh terlalu BWE Kim Soat memandangnya beberapa kejap seperti melihat sesuatu yang lucu Mendadak ia bergelak tertawa pula dan berkata, duka Apa artinya duka? Selama hidupku belum pernah berduka bagi apa dan siapapun Memangnya kau minta aku berduka untuk menipu dirimu dan diriku sendiri Lalu dia tertawa tertial-tial lagi Meta Lam Kiong Peng menjadi merah, tidak kepalang rasa gemasnya Tapi segera teringat olehnya akan julukan orang Leng Hiat Huicu, si putri berdarah dingin Akhirnya Lam Kiong Peng menghela nafas Ya, pantas orang Kangou menyebutnya si putri berdarah dingin Kiranya dia tidak kenal apa artinya berduka segala, pikirnya Teringat untuk selanjutnya entah berapa lama dirinya masih harus mendampingi perempuan cantik berdarah dingin ini Ia pun jadi sedih Tiba-tiba Bwe Kim Soat berkata pula Jangan kau kira aku sengaja tidak menghiraukan kematian gurumu Malahan seharusnya aku gembira bagi kematiannya itu Gusar sekali Lam Kiong Peng oleh ucapan orang yang keji itu Segera ia mendamprat Kalau saja guruku tidak menyuruhku menjaga dirimu Bisa jadi akanku Hektomekar, apakah kau tahu sebab apa gurumu menyuruhmu menjaga diriku Jengek Bwe Kim Soat Apapun juga, yang jelas suhu telah salah menilai orang Jawab Lam Kiong Peng dengan menyongkol Jika beliau memelihara seekor kucing atau seekor anjing akan lebih baik Hektomekar, kau tahu apa Jengek Bwe Kim Soat pula Sebabnya gurumu berbuat demikian padaku adalah karena dia ingin menebus dosa, ingin membalas budi Tapi biarpun begitu dia tetap bersalah padaku Maka dia mengharuskan muridnya ikut menebus dosanya yang belum melunas itu untuk membalas budi yang belum sempat dilakukannya Lam Kiong Peng jadi tercengang Mendadak ia balas mendengus Hektomekar, menebus dosa dan membalas budi apa segala? Memangnya guruku bisa seketika ia urung bicara lebih lanjut karena lantas teringat olehnya tulisan pada kain kuning itu yang antara lain berbunyi Urusan ini memang salahku Jangan-jangan suhu memang pernah berbuat sesuatu kesalahan terhadap dia Pikir Lam Kiong Peng Hektomekar, kenapa engkau tidak bicara lagi Jengek Bwe Kim Soat? Agaknya kau pun dapat merasakan dosa yang diperbuat gurumu, bukan? Lam Kiong Peng menunduk Mendadak ia mengangkat kepala pula dan berseru, barang siapa bicara kasar terhadap guruku, tentu takkan kuampuni Huh, jangankan di depanmu, sekalipun di depan Put Si Sin Leong juga aku berani bicara demikian, sebab aku berhak Hak apa teriak Lam Kiong Peng saking tak tahan Meski guruku menyuruhku menjaga dirimu, tapi engkau tidak berhak bicara sesukamu di depanku Aku berhak bicara, sebab tanpa berdosa nama baikku telah dicemarkan olehnya dan tubuhku dilukainya Aku berhak bicara, sebab gufu yang kulatih dengan susah payah telah dipunahkan olehnya dengan sekali pukul Aku berhak bicara karena kebodohan dan kebandelannya telah mengorbankan masa remajaku, telah menyianyakan sepuluh tahun masa hidupku yang paling indah Akibatnya, setiap hari siang dan malamatku senantiasa berbaring di dalam peti mati yang terisolir dari dunia luar Hidup tersiksa melebih orang hukuman makin bicara makin emosi, nadanya yang semula dingin kini berubah menjadi teriakan serak Tanpa terasa Lam Kiong Peng jadi ngeri Tubuh yang semula tegak menjadi agak lemas dan tidak berani bersikap keras lagi Mendadak Bwe Kim Soat menarik tangan Lam Kiong Peng, terus dibawa lari secepat terbang ke sana Ilmu silat Lam Kiong Peng mestinya tidak lemah, ginkangnya juga sangat tinggi Tapi sekarang tanpa berdaya tangannya seperti terhisap oleh semacam tenaga maha kuat dan ikut lari terlebih cepat daripada ginkang sendiri Selagi ia bermaksud meronta untuk melepaskan diri, dilihatnya lari orang sudah mulai mengendur Tempat yang dituju ternyata hutan tadi Di situ peti mati masih tertinggal Begitu tiba di depan peti mati, segera Bwe Kim Soat membuka tutup peti dan berteriak Nah, di dalam peti inilah ku hidup selama 10 tahun Kecuali pada malam hari ketika gurumu mengangkatku keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang perlu Boleh dikatakan tidak pernah ku keluar dari sini Ini dia berhenti sejenak, lalu menyambung Nah, boleh coba kau bayangkan kehidupan macam apakah selama 10 tahun ini Bagaimana mungkin 10 hari saja tidak tahan, apalagi 10 tahun? Lam Kiong Peng memandang ruang peti yang sempit dan gelap itu Ia lalu bergumam seperti mengigau 10, 10 tahun tanpa terasa ia bergidik Cahaya bintang yang redup menyenari wajah Bwe Kim Soat yang pucat Ia menarik napas panjang Lalu berucap pula dengan hampa Yang ku harap selama mengeram di dalam peti adalah datangnya malam Saat kebebasanku yang tidak panjang itu Walaupun cuma sebentar saja gurumu membawaku ke ruang yang tidak berlampu Namun bagiku saat itu serupa hidup di surga Tergerak pikiran Lam Kiong Peng Pantas kamar tidur suhu terletak pada pojok perkampungan yang paling terpencil Pantas juga pada malam hari beliau tidak suka memasang lampu Kamarnya juga tanpa jendela Pantaslah setiap malam suhu membawa peti mati ini masuk kamarnya dan ditaruh di samping tempat tidurnya Ia menghela napas panjang dan tidak berani memikirnya lebih lanjut Sorot metu Bwe Kim Soat bergeser di antara remang cahaya bintang dan kegelapan hutan itu Seperti lagi membayangkan penderitaannya dahulu Ia lalu bertutur pula Untunglah setiap hari datang harapanku serupa itu Kalau tidak, lebih baik aku mati daripada hidup tersiksa kira begini Dan harapan dan menanti itu sendiri pun menimbulkan derita yang tak terhingga Pernah satu hari tanpa sengaja gurumu membuka pintu kamar Sehingga ada cahaya bulan menembus masuk ke kamar Sungguh girangku tak terkatakan Tapi di bawah sinar bulanku lihat keadaan gurumu yang semakin tua Aku menjadi sedih Seng waktu terus berlalu, kupikir aku sendiri tentu juga tambah tua Suaranya berubah menjadi lembut dan rawan Tanpa terasalam Kiong Peng juga ikut terharu kepada sifatnya yang berdarah dingin Dan mulai menaruh simpati terhadap nasibnya yang malang Ia menghela napas dan berkata Yang sudah lalu biarlah lalu, jangan kau Sudah lalu mendadak Bwe Kim Soat bergelak tertawa pula Petsi Sin Leong sudah mati, secara ajaib aku tetap awet muda Aku tidak perlu terkurung lagi di dalam peti mati Malahan orang di dunia tidak ada yang tahu asal usulku yang sebenarnya, kecuali kau Secara ajaib engkau telah bertahan awet muda Secara ajaib pula telah pulih kehidupanmu yang bebas Untuk itu seharusnya engkau bersyukur dan berterima kasih dan bukan merasa dendam Meski aku, aku berterima kasih apa jengek Bwe Kim Soat Berterima kasih kepada Tian Yang Maha Pengasih, jawab Lam Kiong Peng Hektometer dengus Bwe Kim Soat sambil mengibaskan lengan baju dan melangkah ke sana Seperti orang linglung Lam Kiong Peng memandangi bayangan tunggung orang yang ramping dengan gayanya yang memesona itu Ketika bayangan orang hampir menghilang di kegelapan sana Cepat ia memburu maju dan menegur Nona Bwe, engkau hendak kemana? Mendadak Bwe Kim Soat berpaling dan berkata kepadanya dengan dingin Kau tahu, orang bodoh di dunia ini sangat banyak Tapi tidak ada yang lebih bodoh daripadamu Dengan bingung Lam Kiong Peng menjawab dengan gelagapan Iya, iya Sorot meco Bwe Kim Soat yang dingin itu tiba-tiba timbul secercah cahaya kelembutan Namun di mulut dia tetap bicara dengan ketus Jika engkau bukan orang bodoh Tadi waktu ku bilang kecuali kau, seharusnya kau lari segera Tapi mana boleh ku tinggalkan dirimu? Jawab Lam Kiong Peng tegas Suhu telah menyerahkan dirimu di bawah penjagaanku Jika ku tinggal pergi, lalu kira bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap beliau? Tanggung jawab apa? Putsi Sin Leong kan sudah mati jengek Kim Soat Lam Kiong Peng menarik muka Jawabnya tegas, tidak peduli beliau sudah meninggal atau tidak Tetap tidak dapat ku langgar amanah tinggalan beliau Lantas kira bagaimana akan kau jaga diriku? Tanya Bwe Kim Soat Bibir Lam Kiong Peng bergerak, namun sukar untuk menjawab Bwe Kim Soat membetulkan rambutnya yang terurai di depan dadanya ke belakang tunggung Lalu mendengus Hektometer, jika engkau tidak mau pergi dan tetap ingin menjaga diriku Apakah selanjutnya engkau akan selalu mengikuti aku? Ya, memang begitulah perintah guruku Jawab Lam Kiong Peng Sungguh begitu Bwe Kim Soat menegas dengan tertawa Lam Kiong Peng tidak berani memandang tertawa orang yang menggiurkan itu Dengan prihatin ia menjawab, menurut pesan Suhau, aku diharuskan menjaga peti mati dan tidak boleh meninggalkannya Maksud beliau dengan sendirinya aku diharuskan menjaga dirimu setiap saat Setelah bicara demikian, diam-diam timbul juga rasa sangsinya Ilmu silatnya kan jauh lebih tinggi daripada ku, mengapa Suhu menugaskanku menjaga dia? Jika kungfunya begitu tinggi, setiap saat mestinya dia dapat membobol peti mati dan pergi sesukanya Mengapa hal ini tidak dilakukannya? Selagi dia merasa heran, terdengar Bwe Kim Soat berkata pula dengan tertawa Jika demikian, bolehlah kau ikut diriku Kemana pun ku pergi boleh kau ikut Habis berkata ia lantas melangkah ke depan Jantung Lam Kiong Peng berdepak dan entah bagaimana rasanya Pikirnya, apa benar harus ku ikut dia kemana pun juga? Tapi tidak urung kakinya ikut melangkah ke sana Ia berkata, demi melaksanakan amanat guru Biarpun kau pergi ke ujung langit juga akan ku ikuti Ujung langit perlahan Bwe Kim Soat mengulang kata itu dengan tersenyum Tanpa terasa muka Lam Kiong Peng menjadi merah Perasaan kedua orang itu sungguh sukar dirabah oleh siapapun juga Hubungan mereka yang aneh juga sukar dilukiskan Bwe Kim Soat berjalan di depan dan Lam Kiong Peng ikut di belakang Berulang Bwe Kim Soat membelai rambutnya yang panjang Agaknya dia juga banyak menanggung pikiran Malam tambah larut Di suatu sudut yang paling gelap di tengah hutan sana mendadak melayang keluar sesosok bayangan orang berbaju hitam tanpa suara Dia memondong seorang pula yang agaknya terluka parah Dalam kegelapan wajah orang itu tidak terlihat jelas Juga tidak jelas siapa orang terluka yang dibawanya itu Hanya terdengar dia membisiki telinga orang yang terluka Apakah engkau merasa agak baikan? Yang luka itu menjawab lemah Ya, sudah baikan Kalau bukan Anda Sungguh aku tidak mampu membawamu turun dari hoasan sini Potong orang berbaju hitam itu Dalam keadaan terluka parah engkau juga tidak dapat ditinggalkan di tengah pegunungan sunyi ini Terpaksa engkau harus menahan sakit dan jangan bersuara Minumlah obat yang kutaruh di dalam bajumu itu menurut waktunya Dalam beberapa hari saja kesehatan tentu akan pulih Tatkala mana engkau tentu sudah berada di bawah gunung dan dapat mencari kesempatan untuk melarikan diri Dengan mengertak gigi orang yang luka itu merintih kesakitan Lalu berkata dengan lemah Budi pertolonganmu pasti akan Sudahlah, jangan banyak bicara lagi Potong si baju hitam Saat ini mereka pasti takkan membuka lagi peti mati ini Bwe Kim Soat juga pasti tak mau masuk lagi ke dalam peti Asalkan dapat kau tahan rasa sakit pada saat tubuh berguncang Tentu engkau dapat mencapai kaki gunung dengan aman Sembari bicara ia lantas membuka tutup peti cendana itu Orang luka itu dimasukkannya dengan perlahan Lalu berkata pula Obatku ini selain dapat menyembuhkan luka Juga dapat membuatmu tahan lapar Maka jangan khawatir Si luka yang sudah berbaring di dalam peti bertanya Bila tidak keberatan Sudilah memberitahukan nama Anda Namaku tentu akan kau ketahui kelak Si baju hitam memberi tanda supaya jangan bicara lagi Perlahan tutup peti lantas dirapatkannya kembali Setelah menyapu pandang sekejap ke sekeliling situ Lalu membalik tubuh dan berlari cepat ke arah Jong Leong Nia Saat itu Bwe Kim Soat dan Lam Kiong Peng sedang melangkah tanpa tujuan Serua orang mimpi menjalan Setelah berjalan sekian lama Mendadak Bwe Kim Soat berkata Engkau berasal dari keluarga terhormat dan perguruan ternama Jika engkau berjalan bersamaku seperti ini Apakah tidak takut menimbulkan desas-desas umum yang mencemarkan namamu Dia bicara tanpa berpaling sehingga tidak diketahui bagaimana air mukanya Langkah Lam Kiong Peng agak merandek Jawabnya dengan tegas Asalkan hati kita tidak merasa berdosa Pula semua ini atas amanat guruku Hanya desas-desas orang iseng saja takkan menjadi soal bagiku Apalagi, ia berdehem dan tidak melanjutkan Apalagi usiaku sedikitnya belasan tahun lebih tua daripadamu Sehingga pada hakikatnya tidak perlu khawatir dicurigai orang Begitu bukan maksudmu tanya Bwe Kim Soat mendadak sambil berpaling Lam Kiong Peng lenggong sejenak Kemudian ia menjawab dengan menunduk Ya, begitulah Jika demikian, harus kau terima suatu syaratku Kata Kim Soat pula Syarat Ya, yaitu tidak boleh kau katakan nama asliku terhadap siapapun Sebab apa? Jika namaku diketahui orang bahwa aku masih hidup segar bugar di dunia persilatan Sekalipun gurumu sendiri tidak mampu melindungi diriku Apalagi engkau Oh, melengak Lam Kiong Peng Pikirnya, dia pasti banyak musuh di dunia persilatan Bila mana musuhnya mengetahui dia belum mati Pasti akan mencari dia dan menuntut balas padanya Seketika seperti ternih yang pula di tepi telinganya kata-kata si Tojin Perempuan jalang, perempuan jahat Mendadak timbul pertentangan batinnya Masakah dirinya harus memelah seorang perempuan semacam ini? Tapi lantas teringat lagi Jika suhu sendiri membelahnya Tugas ini lalu diserahkan lagi kepadaku Ku yakin tindakan beliau pasti benar Mana boleh ku langgar amanat guru? Selagi terjadi pergolakan pikirannya Didengarnya Bwe Kim Soat bertanya pula Kau terima syaratku? Ya, jawab Lam Kiong Pengsegera Bwe Kim Soat memandangnya sekejap sambil tertawa lembut Katanya, meski di mulut kau terima dengan baik Tapi di dalam hati yang gan, betul tidak? Waktu Lam Kiong Peng mengangkat kepalanya Di bawah malam tertampak wajah Bwe Kim Soat yang cantik Laksana bidadari itu Seketika hatinya bergetar Lam Kiong Peng berpikir Perempuan secantik ini mengapa bisa berbuat jahat dan jalang? Betul tidak kembali Bwe Kim Soat menegas sambil mendekati anak muda itu Apa yang ku ucapkan sama dengan apa yang ku pikirkan Jawab Lam Kiong Peng sambil menunduk Terendus bau harum semerbat Tahulah dia orang telah berada di sampingnya Didengarnya Bwe Kim Soat bicara pula dengan lembut Ku tahu sekali kau terima syaratku Selamanya tentu akan kau pegang teguh Akan tetapi perlu ku beritahukan pula bahwa perangai ku sangat aneh Terkadang bisa memikinmu tidak tahan Dalam keadaan begitu lantas bagaimana tindakanmu? Kening Lam Kiong Peng bekernyit Asalkan engkau tidak berbuat sesuatu yang membuat susah orang Urusan lain aku pasti tahan Tiba-tiba dirasakannya Bila dirinya terus mendampinginya kira begini Kecuali melaksanakan amanat Sang Guru dapat juga setiap saat mencegahnya berbuat sesuatu yang tidak baik Jangan-jangan maksud tujuan amanat Sang Guru yang menugaskan dia menjaganya Justru demikianlah adanya Berpikir sampai di sini Mendadak dadanya terasa lapang Apa halangannya mengalami sedikit hinaan Asalkan dapat memperbaiki watak seorang jahat menuju ke jalan yang benar Segera ia angkat kepala dan memandang orang dengan ikhlas Sudah malam, tentu kita tidak dapat tinggal di sini Kata Bwe Kim Soat dengan tersenyum lembut Ya, kita turun saja ke bawah Kata Lam Kiong Peng Tapi belum jauh mereka berjalan Tiba-tiba Lam Kiong Peng berseru Nanti dulu, Nona Bwe Ada apa? Tanya Bwe Kim Soat sambil berpaling Harap Nona menunggu sebentar Ada urusan yang perluku Ah, tentu mengenai peti mati itu Bukan tukas Bwe Kim Soat Ya, kecuali itu Beberapa saudara seperguruanku juga masih ketinggalan di atas gunung Dan entah sudah pergi atau belum Betapapun harus ku tunggu mereka Jika saudara seperguruanku melihat dirimu selalu mendampingiku Lantas apa yang akan mereka katakan? Apalagi sudah setian lamanya Kukira mereka sudah lama meninggalkan gunung ini Ujar Kim Soat Mengenai peti mati itu Kukira sekarang tidak ada gunanya lagi Buat apa mesti kau bawa Kion kemari pula? Lebih baik kita mencari suatu tempat istirahat yang tenang Nanti akan ku ceritakan berbagai hal yang belum kau ketahui Tapi, tapi peti itu adalah barang tinggalan buruku Betapapun harus ku bawa pergi Setelah berhenti sejenak Dengan tegas ia menyambung pula Dan mengenai saudara seperguruanku Apapun juga perlu Kutunggu mereka dulu sekedar memenuhi kewajibanku sebagai sesama saudara seperguruan Ah, apa yang ku katakan tampaknya tidak kau turut sama sekali Omel B.W.E. Kim Soat sambil memandangi anak muda itu dengan lembut Seolah-olah dengan sorot matanya yang hangat itu ingin mencairkan hati Lam Kiong Peng yang keras Kedua orang kembali beradu pandang Sampai lama sekali Yang rimbun serta malam yang tambah kelam Ini adalah Hong So-So yang cantik itu Dia malah tidak menghendaki bantuan Chiok Tim meski wajahnya sudah dihiasi butiran keringat Terpaksa Chiok Tim ikut berjalan di belakangnya dengan hati-hati Mereka berempat sudah hampir menjelajahi seluruh pegunungan ini Namun tidak menemukan sesuatu bekas tinggalan Sang Guru Di tengah kesunyian perjalanan Akhirnya K.W.E. Giokhi berucap Rupanya tiada sesuatu yang dapat kita temukan Ya, sahut liongrui sambil berpaling Ong So-So mengangguk perlahan Chiok Tim juga menghela nafas dan berkata Ya, tidak menemukan apapun Ayolah kita pulang saja Kata Giokhi pula dengan menyesal Ya, pulang saja Kata Chiok Tim Tapi, tapi mungkin dia sedang mencari atau menunggu kita Kata So-So tiba-tiba Air muka Chiok Tim agak berubah Sebab ia tahu si dia yang dimaksudkan So-So Yaitu Lam Kiong Peng Sute mereka yang termuda Tanjakan di depan sana tampak lebih curam Kita sudah mencari sampai di sini Marilah kita coba periksa sana sekalian Ajak Giokhi Tidak ada yang membantah Dengan menunduk So-So ikut berjalan ke depan Liongrui agak bingung melihat kelakuan anak darah itu Makin ke depan langkah mereka bertambah lambat Karena terjalnya tempat Matelumlah, puncak selatan Hoa San ini juga disebut Logan Hang atau puncak menjatuhkan burung belidis Puncak tertinggi pegunungan Hoa biasanya sangat jarang didatangi manusia Hanya burung saja yang sering menubruk tebing yang tinggi ini Keadaan di sini sangat sepi Apalagi di malam yang sunyi ini Kwe Giokhi menggelendot terlebih erat di bahu liong hui Sebaliknya So-So semakin jauh jaraknya dengan Chiok Tim Pembawaan seorang gadis yang lemah tentu saja berharap akan dibantu dan dibela oleh seorang yang gagah dan kuat Tapi hasrat ini hanya disembunyikan di dalam batin saja oleh So-So Kecuali dia, rasanya tidak mau menerima cinta orang lain lagi Tapi dimanakah si dia sekarang?